Senior Tarman Azam meninggal dunia pada Jumat pagi di Ambon, Maluku. Zenazah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia periode 1958 hingga 2008 itu akan diterbangkan, dimakamkan di Jakarta. Tarman Azam dilaporkan wafat akibat serangan jantung. Tarman Azam adalah mantan pemimpin redaksi Harian Terbit dan pernah menjabat Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat. Bersama Roshihan Anwar, Tarman Azam pernah menerima penghargaan tokoh wartawan dunia Melayu dari Persatuan Bekas Wartawan Berita Harian Malaysia. Zenazah Almarhum Tarman Azam rencananya akan diterbangkan dari Ambon, Maluku Jumat siang ini menuju Jakarta. Sebelum dimakamkan, Zenazah akan disemayamkan di Rumah Duka di Jalan Wijaya Kusuma, 3 No. 118, Perumas Kelender, Jakarta Timur.